Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya Amin Hari ini kita akan belajar materi Variasi gerak melangkah Dengan kombinasi ayunan lengan Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan Kombinasi gerak dasar langkah Dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama 2. Peserta didik mampu Mempraktekkan kombinasi gerak dasar langkah Dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama Langkah kegiatan 1. Pakailah seragam olahraga dan sepatu 2. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran Awali dengan berdoa terlebih dahulu Sesuai dengan agama masing-masing 3. Kemudian lakukan pemanasan dan pendinginan secara mendiri Sebelum dan sesudah melakukan latihan yang ditugasi oleh guru Garak berirama atau ritmik adalah rangkaian garakan senam yang diiringi irama nada atau ketukan Baik itu menggunakan irama musik atau tanpa irama musik Bentuk aktivitas gerak berirama 1. Langkah kaki 2. Ayunan lengan Hari ini kita akan belajar variasi gerak melangkah dengan kombinasi ayunan lengan Apa saja kabar untuk variasi gerak melangkah dengan kombinasi ayunan lengan 1. Variasi gerak melangkah ke depan dan belakang dengan kombinasi ayunan lengan ke depan 2. Variasi gerak melangkah ke samping dengan kombinasi mengangkat siku ke samping 3. Variasi langkah berkelok-kelok ke depan dan belakang dengan kombinasi menekuk dan mengayun lengan ke samping Selanjutnya, variasi mengayunkan kaki ke depan dengan kombinasi mengayunkan lengan ke depan Tugas 1. Variasi gerak melangkah ke depan dan belakang dengan kombinasi ayunan lengan ke depan Berikut cara melakukannya Gerakan diawali dengan posisi sikap berdiri Kedua kaki dibuka selebar bahu Lakukan variasi langkah kaki ke depan dan belakang Gerakan ini dikombinasikan dengan mengayun lengan Berikut contoh cara melakukannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tugas 2. Variasi gerak melangkah ke samping dengan kombinasi mengangkat siku ke samping Berikut cara melakukannya Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak Kaki dibuka selebar bahu Kedua siku ditekuk dan diangkat di depan dada Posisi telapak tangan menghadap ke bawah Melangkahlah ke samping kiri sebanyak 4 kali Ikutilah gerakan mengayunkan lengan dengan siku ditekuk ke samping Melangkahlah ke samping kanan sebanyak 4 kali Ikutilah gerakan mengayunkan lengan dengan siku ditekuk ke samping Berikut contoh cara melakukannya Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Tugas tiga Variasi langkah berkelok-kelok ke depan dan belakang dengan kombinasi menekuk dan mengayunkan lengan ke samping Berikut cara melakukannya Gerakan diawali sikap berdiri tegak Kedua kaki dalam posisi rapat Kedua lengan di samping badan Melangkahlah secara berkelok-kelok ke depan dan belakang Variasi gerakan ini dapat dikombinasikan dengan ayunan siku dan menekuknya di samping badan Berikut ini contoh cara melakukannya Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Tugas empat Variasi mengayunkan kaki ke depan dengan kombinasi mengayunkan lengan ke depan Berikut cara melakukannya Gerakan diawali sikap berdiri tegak Kedua kaki dalam posisi rapat Kedua lengan di samping badan Tangan direntangkan Kemudian tangan diayunkan ke depan Diikuti langkah kaki ke depan Berikut contoh cara melakukannya Satu, dua, tiga, empat Empat, lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan Manfaat apabila mempraktekkan gerak berirama Satu, meningkatkan kesehatan Meningkatkan keterampilan bergerak Meningkatkan daya tahan tubuh Meningkatkan fleksibilitas Meningkatkan kelincahan gerak Meningkatkan kedisiplinan Meningkatkan pertumbuhan badan yang ideal Meningkatkan kerja jantung Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya